Diduga sopir mengantuk sebuah truk ekspedisi hilang kendali hingga menabrak tiang beton jembatan penyeberangan di Tol Ngawi, Jawa Timur. Dua orang sopir berikut satu penumpangnya tewas di lokasi kejadian. Truk box ekspedisi yang dikemudikan Charles Irvan asal Surabaya ini ringsek setelah menabrak tiang beton jembatan penyeberangan orang atau JPO di kilometer 562 Tol Ngawi, Jawa Timur Rabu Pagi. Beragam barang muatannya pun berhamburan. Akibat kerasnya benturan kecelakaan tunggal ini, sopir berikut seorang penumpang atas nama Mary Kristanto meninggal dunia. Kedua korban tewas langsung dilarikan ke kamar jenazah RSUD Dr. Surotong Ngawi. Hasil olah TKP sementara kecelakaan tunggal ini diduga dipicu pengemudi yang mengantuk sehingga hilang kendali keluar jalur tol lalu menabrak tiang beton. Kejadian kecelakaan tunggal ini pendaraan truk, bok, mereka berjalan dari arah timur ke barat. Kejadian diperkirakan pukul 0.45 karena kurang hati-hatinya selain kurang hati-hatinya karena kecepatan tinggi sehingga mereka sopir oleng. Dugaan kuat ngantuk sehingga nabrak apa itu tiang penyeberang. CPO ya? CPO. 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 CPO.